Kora, gak apa-apa kan? Kora, gak apa-apa kan? Gak apa-apa Jadi si Kora habis digigit sama anjing Coco guys Karena tadi si Kora ngajakin mainkan sama anjingnya Ajakin main Terus cowoknya kayak gak tertarik gitu loh Kayak gak tertarik yaudah kayak cuek aja gitu Terus akhirnya pas si Kora deketin Tiba-tiba langsung Kora tuh menjerit gitu loh Terus aku kaget dong sama temen-temen gue yang lain Kayak kaget gitu kan Kayak Kora kenapa kok nangis gitu Pas aku liat mukanya tuh langsung kayak darah semua gitu loh Jadi tadi pas kejadian si Kora gigit tuh Aku lagi sama Kora gitu loh Terus si Cindy lagi di depan gitu sama temen aku yang lain Terus akhirnya gimana tuh Cindy? Gue yang liat duluan sih mukanya tuh digigit ya Tapi kan si Cindy tuh hadap belakangnya kan Dia lagi megangin Gue kaget dong pas dia teriak kan Tapi habis itu dia duduk kayak ke bawah gitu Dia kayak gini-giniin mukanya gitu loh Pas liat ke atas tuh darah semua gitu Darahnya tuh beneran banyak banget gila Dan gue kaget karena kita beneran lap darahnya kan Jadi kirain kayak digigitnya banyak gitu loh Setelah HP jatuh ke bawah beneran full semua Awalnya gue mikir mungkin hidungnya Gue pikir hidungnya setengah digigit gitu kan Yang hidung-hidungnya itu loh Yang hitam itu loh Yang warna hitam itu Aku pikir tuh di setengah digigit Dan ternyata pas kita liat kita lap Ternyata enggak Ternyata di atasnya itu Untungnya disini doang nih Untung enggak kena mata sih Iya untung enggak kena mata Karena si Chow Chow nya juga diem banget sih Kayak santuy Mungkin dia enggak Ya mungkin karena udah tua kan Udah umur 3 tahun sih Si Kora ngajakin main terus Dan dia giginya juga enggak ada suara sama sekali Enggak ada yang kayak Enggak ada suara apapun Tiba-tiba si Kora langsung aja nangis gitu loh Jadi kita kayak kaget sih ya Kita kaget banget sih Untungnya Dan gue langsung chat dokternya kan Untungnya langsung fast response banget Langsung dibalas Jadi sekarang kita lagi otw beli krimnya buat Kora Semoga Kora cepat sembuh Iya semoga Kora Enggak trauma ya mungkin ya Kan dia masih kecil kan Kasian Semoga trauma Semoga Kora enggak trauma sama Semoga Kora cepat sembuh sih Bersyukur sih Untung masih enggak kenal mata Iya Jadi untuk kalian nih Para dog owner Kalian Ya kita bisa bilang sih Kalau misalnya harus hati-hati banget Ya mungkin Aku sama si Cindy Masih pemula banget kan Kayak Kita melihara anjing masih pemula banget Kita enggak tahu jenis-jenis anjing yang galak tuh kayak gimana Ya bahwa Kora jalan tuh ya kita Dia kan selalu mau main gitu sama anjing apa aja Yaudah kita biarin gitu Main aja terserah Kita selalu Enggak yang enggak boleh gitu ya Iya Kayak enggak boleh Cuma kecuali anjing galak yang bisa aku tahu Misalnya kayak bulldog Atau enggak pitbull Itu aku enggak berani deket Iya Tapi aku enggak berani kasih deket Sedangkan Choco aku enggak tahu Kayak tadi Soalnya mukanya lucu banget Sampai kayak Santai aja dia ya jalannya Kayak Biasa aja gitu Eh tau-taunya Dia serem banget ternyata Dan aku baru tahu Choco juga Termasuk anjing galak sih Mungkin enggak semua Choco sih Mungkin tadi lagi Enggak kenal soalnya Mungkin Iya baru pertama kali Terus mungkin Kora ngajak main terus Soalnya Si Choco nih lagi jalan Dan Kora tuh Ngajak main deketin Dempetin gitu Terus Choco Kayak Cabur Cuek gitu loh Iya dia kayak Dia kayak kabur gitu Terus pas Keberapa kali gitu sih Kora deketin Langsung digigit Iya Itu sebenarnya pengalaman sih buat kita Dan Ya kalian para dog owners Kalau misalnya Bawa jalan-jalan Ketemu anjing yang lain Ya harus diperhatiin sih Jangan yang kayak Dibiarin aja sendiri Kayak ini anjing Ini anjing enggak galak kok Tapi Tetep menjaga aja enggak sih Soalnya kita kan enggak tahu ya Iya kita enggak tahu Penolongan kita sekarang Enggak terpikirkan gitu kan Iya kayak enggak kepikiran Kalau Mbak Kora bakal digigit gitu loh Padahal Sama Choco lagi Maksudnya kayak lucu kan Iya padahalnya kita pengennya Apa sih Kayak bawa jalan-jalan Biar Mbak Kora senang Mbak Kora kan baru Kita ngajak jalan ke pantai tadi Iya Senang banget kayak Kayak main-main pasir Segala macem loh Iya masih Tapi Iya tapi Kita masih bersyukur Karena enggak kena matanya Atau enggak Yang kena Yang lebih parah lagi gitu Kita masih bersyukur sih Jadiin pembelajaran aja Iya jadi pembelajaran aja Dan itu aja sih guys Itu aja sih guys Jangan lupa untuk di like Subscribe Di komen Di bawah Dan See you guys Semoga Kora Sehat-sehat selalu Kora Kora Kora